Resmi supporter PSIS Semarang dilarang dampingi klub di kandang Persikabo Supporter PSIS Semarang resmi dilarang mendampingi klub saat bertanding melawan Persikabo di Stadion Pakansari Bogor Larangan untuk supporter PSIS Semarang tersebut telah resmi dikeluarkan oleh LOC Persikabo yang merujuk pada surat Polres Bogor selaku pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan laga tersebut Mengetahui hal itu, pentolan supporter PSIS Semarang, Kepareng Wareng mengaku bingung karena tak boleh menyaksikan laga kandang dan tandang Dalam surat pemberitahuan pelaksanaan pertandingan Persikabo melawan PSIS Semarang selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 Ada sejumlah keputusan penting, surat yang ditanda tangani oleh LOC Persikabo Deddy Baedila tersebut telah menyebutkan tidak ada penonton tim AWAY atau PSIS Semarang Kami sampaikan tidak ada penonton tim AWAY yang hadir pada pelaksanaan pertandingan tersebut Bunyi keterangan surat yang diunggah oleh akun Instagram at Kepareng Garis Bawah Wareng Menyikapi hal itu, banyak supporter PSIS Semarang yang tak terima lantaran pada saat laga kandang melawan Persis Solo Supporter tuan rumah tak diizinkan masuk stadion Di unggahan tersebut, Kepareng Wareng juga kebingungan dengan putusan dari Pampel yang melarang supporter PSIS Semarang Dan tak demikian dengan supporter tuan rumah Nonton HOM dilarang, nonton AWAY dilarang, terus ko aku seng PSIS main, nonton terus ko nonton OPPO Penonton umum WAELAH, warga negara Republik Indonesia, NKRI harga mati tulisnya Sejatinya, supporter atau pemain ke-12 begitu dibutuhkan pemain PSIS Semarang yang berjuang di lapangan Apalagi, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi menargetkan setidaknya finis di urutan ke-5 klasemen akhir musim ini Dengan tanpa adanya supporter, PSIS Semarang harus berjuang ekstra keras di lapangan Meski tim tuan rumah tidak dalam tren yang bagus di tiga laga terakhir yang berujung kekalahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!